Al-Fatihah 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 berlebihan pada orang soleh termasuk berlebihan kepada kubur juga berlebihan kepada kubur orang soleh yang kemarin awal pembahasan kita dilarang menjadikan kubur itu sebagai perayaan apa yang dimaksudkan menjadikan kubur sebagai perayaan apa maksudnya perayaan di ziarai apa nggak boleh di ziarai kubur apa saya nggak boleh menziarai khususkan waktu tertentu atau berulang-ulang datang ke sana ada punya itikot atau punya keyakinan-keyakinan tertentu ada amalan-amalan tertentu ketika mengunjungi kubur tadi ini biasanya lebih istimewa lagi ini kalau dilakukan pada kubur kubur yang istimewa Hai ya ada kubur-kubur yang istimewa ada kubur wali ada kubur orang soleh ada kubur kubur kiai yang dulu dihormati yang diagungkan nah itu lebih istimewa lagi nah lalu beralih tadi pada permasalahan sihir sampai terakhir kita bahas ilmu lucu atau perbintangan nah sekarang Syed Muhammad bin Abdul Wahab ya membawakan lagi bahwasannya ada yang menyembah selain Allah menyembah berhala berhala menyembah patung menyembah kubur itu karena disebabkan cinta Hai yang disebabkan cinta yang bernilai ibadah cinta biasa saja enggak boleh enggak cinta pada istri boleh enggak cinta pada anak boleh tidak boleh kalau pada istri orang Oh enggak boleh kisro-kisro berarti ada yang dibolehkan ada enggak boleh kan iya nah disini ada yang dihususkan cuma cinta ubudiya cinta yang bernilai ibadah maka ini cuma boleh untuk Allah apa maksud cinta yang bernilai ibadah disini bahwa sekalian cinta ini nanti dapat mengantarkan kita untuk beribadah dengan baik karena cinta ini mahabba cinta ini yang jadi faktor kita itu mau beribadah pada Allah ya karena kita punya cinta kepada Allah kita dahulukan ibadah daripada kepentingan-kepentingan dunia karena cinta kepada Allah kita dahulukan solat di awal berwaktu dibandingkan dengan urusan dengan konsumen dengan pelanggan seterusnya karena cinta kepada Allah kita itu dahulukan ibadah solat seperti solat asa daripada sibuk mengurus pakan mengurus ngarit mengurus sapi dan seterusnya kalau kita dahulukan kepentingan ibadah tadi berarti kita telah mendahulukan mementingkan cinta kepada Allah namun kalau sebaliknya waduh ya nanggung ini ya nanggungnya sampai jam setengah enam nanggungnya sampai jam setengah enam ada nggak yang nanggung seperti itu yang banyak undur-undur terus kan mengangkatnya jam siji yang mengangkat gue lepakan jam siji terus undur-undur terus wah hujan jeres sudah disana juga dia pakai alasan Wah nggak bisa nggak bawa sarong nggak mau ini nggak bawa ini ya jelas memang dia nggak punya niatan untuk ibadah dia dahulukan kepentingan dunia dibandingkan dengan urusan ibadahnya nah ini namanya dia dahulukan cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah jadi cinta ini jadi faktor mendorong kita itu untuk mau ibadah Hai sebagaimana kalau orang itu cinta gandrung pada dunia apapun nggak dipedulikan coba lihat anak-anak remaja itu kalau sudah gandrung dengan motor dengan game ya ada yang dengan band coba itu nggak pedulikan kata orangtua ya enak nggak pedulikan kata orangtua orangtua mau ngomong kayak gini dia nggak pedulikan pokoknya saya mau nurut ini mau nurut untuk tadi bisa pintar main band mau pintar main game mobile balan mau voli mau seterusnya ya dia pentingkan yang dunia terlebih dahulu ini tanda bahwasanya kecintaannya kepada Allah itu kurang maka cinta kepada Allah itu akan mengantarkan seorang untuk mau beribadah pada Allah makanya ini disinggung oleh Syekh Muwad bin Abdul Wahab disini lihat itu orang-orang musyrik kecintaannya itu kepada Allah dengan kecintaannya kepada selain Allah itu terbagi Hai terbagi dua ya beda disini kita tidak usah bahas kalau cintanya murni pada selain Allah enggak usah kita bahas itu sudah jelas syirik itu namun ini kita bahas cinta yang terbagi dua ya cinta yang terbagi dua ibaratnya kalau orang itu selingkuh cintanya terbagi enggak bisa jadi dengan selingkuhannya orang itu cintanya 100% ya kan namun ada yang terbagi ini pitong polo ini telong polo nah bocoku West tuong ya yang ini sih nom ya yang nom ini wadi manja-manjakan ya ditelepon dibeles dikit wah sama saya ini butuh ini usaha untuk dapat itu padahal cuma di dipermainkan saja mau ikuti seperti banyak kasus perselengguhan kayak gitu loh ini bukan saya bahas yang 60-60 WSW anak orangnya cerita dengan saya langsung jadi pas bahas di Wonosari masalah perselingkuhan ternyata di mana-mana akhirnya terungkap semuanya Oh ini yang ini selingkuh yang ini selingkuh yang ini curhat pada saya waktu saya itu numpuk disini pikirannya sudah nanggung sudah mikir jawa sudah mikir ini orang selingkuh menek tambah repot berarti masalahnya banyak kan berarti di Gunung Kidul nih berarti bukan masalah syirik saja ini weh syirik sudah pakai pelet juga sudah pakai sosok tambah lagi selingkuhnya oke istri satu di sana dua di sana tiga di sana empat di selatan parah seperti itu terus kok bisa lihat ini semua iya pakai obat kuat lagi udah paham ini ya jadi kita bahas cinta kenapa karena cinta ini akan jadi faktor penting mendorong kita untuk ibadah nanti tambah lagi dengan takut lagi saya takut pada siksa Allah maka nanti akan dia juga beribadah jadi cinta dan takut ini ada orang itu akan beribadah dengan baik pada Allah nah sekarang kita bahas cinta pada Allah beliau bawakan firman Allah dalam judul bab langsung beliau bawakan ayat Al-Baqarah 165 menggap Allah ta'ala berfirman diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah baik lihat di dalam ayat ini diterangkan tentang cintanya orang musyrik dan cintanya orang beriman perbedaan cintanya orang musyrik dan cintanya orang beriman diantara manusia itu ada yang menjadikan sesembahan selain Allah anda sebagai tandingan-tandingan bagi Allah nah disini kalimatnya yuhibbunaum kahubillah mereka mencintainya yaitu mencintai sesembahannya sebagaimana mereka mencintai Allah ingat kalimatnya ya mereka cinta sesembahannya ini cinta berhalanya ini kalau orang musyrik cinta berhalanya ini cinta kuburnya ini sebagaimana cintanya kepada Allah berarti dia cinta pada Allah enggak cinta namun ada juga kecintaan dia kepada selain Allah berarti cintanya terbagi enggak cintanya terbagi ya cintanya terbagi dua bisa jadi 50-50 50-50 bisa jadi 60-40 gak disebut disini bisa jadi 70-30 namun kalau dalam kalimat ini dikatakan sama oh berarti 50-50 kalau yang terjadi misalnya lebih kecintaannya kepada sesembahannya lebih daripada cintanya pada Allah oh berarti lebih parah kalau kecintaannya itu sampai 100% kepada selain Allah cintanya pada Allah tidak ada sama sekali ibadahnya akhirnya pada Allah tidak ada sama sekali oh berarti syiriknya lebih parah ini baru 50-50 loh ini 50-50 saja sudah termasuk syirik bahkan para ulama katakan syirik akbar baru 50-50 50-50 apalagi sudah 90 pada selain Allah 10% pada Allah apalagi 100% pada selain Allah 0% pada Allah ada seperti itu nah sedangkan orang beriman di sini Allah badinkan adapun walladina amanu sedangkan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah dia dahulukan cinta pada Allah mau tetangga itu omongin dia dia nggak pedulikan saya pokoknya mau ibadah pada Allah saya sudah cinta pada Allah mau istrinya omongkan juga pokoknya sudah cinta kepada Allah dahulukan cinta pada Allah Allah mau teman kantornya juga omongkan seperti itu saya sudah cinta pada Allah orang beriman sangat cintanya pada Allah Hai Nah jadi bisa dicatat disini cintanya orang musyrik itu bagaimana cintanya orang musyrik cintanya orang musyrik satu cintanya terbagi dua cintanya terbagi dua cintanya terbagi dua cintanya terbagi dua ada cintanya pada Allah dan ada cintanya pada selain Allah sehingga misalnya ada ini karena mengikuti ritual kesugihan pokoknya karena ada prasyarat-prasyarat dia ikuti apapun kata misalnya juru kunci itu dia ikuti Hai apa istilah saya juru kunci itu misalnya ada gubur-gubur kerama terus ada orang yang khusus nanganis itu yang biasanya kasih syarat-syarat juru kunci betul yang dulu pernah ikut pesugihan juru kunci ya betul ya makanya kalau diberi syarat apapun itu pokoknya saya wah bapak ingin suki diturutin punya syaratnya suruh nyembeli ayam ayam apa ayam hitam ayam diturutin suruh suruh bawa duit sekian pokoknya diturutin suruh ya lakukan amalan puasa ada istilahnya puasa mutih kek ada puasa apa kek diturutin ya pokoknya untuk dapat apa yang diinginkan tadi pingin sukih ya cintanya terbagi pokoknya kalau ini walaupun syirik ah sudah saya turutin walaupun juga dia mengerjakan sholat jadi disini tanda disini bahwa orang musyik jangan kira jenengan kira itu orang musyik itu nggak pernah sholat sholat juga sama namun cintanya terbagi dua mungkin dia jadi imam musyid juga loh mungkin kalau ngisi ceramah pintar daripada jenengan ngisi ceramah ya ada ya mungkin lebih pintar daripada masalah itu mau suruh sholat Masya Allah bacaan Qur'annya banyak suruh ceramah wow ceramahnya luar biasa namun musyrik ya bahkan wis munggah haji gitu itu nggak peduli seperti itu pokoknya kalau cintanya terbagi dua seperti tadi cintanya pada Allah ada cintanya pada selain Allah juga ada cintanya terbagi dua dan cinta ini yang kita masukkan itu ibadah tadi dia mau nurutin sholat iya dia sholat mau nurutin tadi kata juru kunci tadi dia nurutin juga berarti cintanya terbagi dua terus yang kedua kalau cintanya sudah murni pada selain Allah 100% kalau cintanya sudah murni pada selain Allah 100% berarti lebih parah kesyirikannya uang tadi 50-50 saja wes yirik apalagi sampai 100% kalau 100% berarti ibadah itu sudah nggak penting lagi sempatnya ngaku suki mau ada ada tuyul mau di rumah itu pakai kemenyan-kemenyan untuk dapatkan ya ritual-ritual ini yang harus dipenuhi kemenyan dia nyalakan terus di rumah rumahnya itu bawa kemenyan ya sebenarnya untuk masalah ini nanti ada pembahasan sendiri namun ada yang jadikan ini sebagai ritual atau sebagai amalan syarat-syarat nanti pada pada malam Jumat apa seperti itu ada amalan sendiri lagi wah pokoknya diterutin apa kata orang yang ingin membuat dia jadi suki tadi pokoknya diterutin makanya kalau sudah 100% cintanya pada selain Allah pada Allah tidak ada lagi sudah tidak peduli ibadah lagi pada Allah maka itu sudah lebih syirik lagi nah kemudian dicatat cintanya orang beriman murni 100% pada Allah murni 100% pada Allah berarti ia pentingkan urusan akhirat daripada urusan dunia ketika bertentangan ketika bertentangan namun kalau masih bisa dikompromi ya bagusnya dikompromi ini sholat sunnah ibunya panggil leh tolong bantu ibu untuk beli ini beli ini beli ini ini kan berarti bertentangan ini mau ibadah sholat sunnah yang ini ingin taati perintah ibu satu waktu disini maka mana yang dipentingkan perintah ibu terlebih dahulu ibadah ini karena sunnah masih bisa diundur tidak jadi prioritas yang wajib lebih dipentingkan daripada yang sunnah yang wajib lebih dipentingkan daripada yang sunnah ada juga misalnya ya sama seperti itu kita ingin dakwah dakwah saya mau dakwah ke ke pedalaman Papua sana ya pedalaman Papua sana namun kalau saya itu pergi jauh disana pergi satu bulan istri nggak makan anak nggak diurusin ditinggal dan kalau saya pergi berarti nggak ada pekerjaan berarti nggak diberi nafkah mana yang dipentingkan dakwah atau golek nafkah nafkah paham nih ya karena cari nafkah itu wajib sedangkan disana ya mungkin ada yang lainnya lah yang ngurus atau bisa terwakilkan dengan yang lainnya ini nggak bisa ini siapa suruh punya istri apalagi sampai papat loh sempat papat orang sempat orang sempat kalau gitu nggak dipaksa kok suruh punya lebih dari pada saat itu nggak wajib ini bapak jangan terlalu banyak ngomong poligami-poligami terus berwani naiki orang nobujo nih kok ngomong nih paling nanti piring-piring pecah iya 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 itu tadi ya paham ya jadi ada bahkan kepentingan ibadah itu bisa ditunda dikarenakan ada kepentingan yang lebih ini walaupun cuma kepentingan dunia namun ini lebih diprioritaskan namun kalau kalau ada suatu yang urjen misalnya kita disuruh pergi berjihad mau ulasan apapun sudah diwajibkan jihad yang paling penting itu apalagi kalau sudah sudah menjadi saya selalu singgung itu lebih penting ini bukan urusan rakyat-rakyat seperti ini ada yang lebih pergi jihad itu urusan tentara itu malah kalau niatannya bagus itu dia jihad-jihad yang benar itu jadi tentara itu ya namun yang kadang pak tentara itu belum memahami hal ini nih coba kalau ngaji ini ada nih satu dua disini ngaji di tentara ini kalau ngaji itu paham ya mereka itu kalau mengikuti hadis-hadis Nabi SAW itu katakan bagi siapa yang menjaga di pos penjagaan kemudian dia mati ketika dia itu menjaga semacam itu itu jadi amal jari luar biasa ya pak tentara pak polisi kan kurang kaji hadis seperti ini ya guru ngerti kerja jaga gitu tok ya tunggu gaji gitu tok ya tok nggak mikirin nih kalau mau serius itu wah ternyata saya seperti ini jihad juga loh ini itu jihad itu nggak usah suruh rakyat-rakyat belum tentu disuruh sama pemerintah namun disuruh pergi siapa itu loh TNI-TNI itu yang disuruh pergi itu lebih itu kalau niatannya itu benar itu Masya Allah gitu ya niatannya itu benar tuh sudah jihad-jihad luar biasa itu ini ketika dia masuk polisi masuk TNI niatannya seperti itu Masya Allah dia serius untuk jaga negara itu betul nggak betul rakyatnya belum tentu disuruh pergi pegang senjata aja belum bisa ya mau suruh perang saja takut sama darah gitu ya gitu berani kan saya kalau lihat orang itu ayo kita pergi ke Palestina perang iya kamu kamu sudah persiapan apa imamu bagaimana ya persiapannya sudah pergi sudah pernah latihan-latihan seperti itu nggak nggak pernah terus cuma modal semangat saja ini apa kalau suruh TNI itu apalagi ngaji itu wah pergi sana itu benar-benar bela mati-matian itu jihad kan berarti jihad dahulu kan ini kalau misalnya sampai disuruh seperti itu dia korbankan dunia semuanya ya berarti dia membela membela agamanya nantinya membela saudara-saudaranya iya kan iya sudah pahala luar biasa berarti dia dahulukan cinta kepada Allah daripada dunia istri dia tinggalkan harta dia tinggalkan seperti itu nah itu yang tadi kaitannya itu secara umum seperti itu dan itu kaitannya tadi dengan ya kita bahas tentang kecintaan orang musyri namun orang beriman apa tadi cintanya 100% pada Allah berarti Allah itu lebih didahulukan daripada ya untuk urusan dengan Allah ibadah pada Allah lebih didahulukan daripada urusan-urusan dunia nah ada perincian terlebih dahulu yang perlu dipahami bapak sekalian tentang perincian cinta cinta itu terbagi dua yang pertama ada cinta ubudiyah yang bernilai ibadah yang pertama cinta ubudiyah yang bernilai ibadah yang kedua cinta cinta yang bernilai ibadah cinta yang bernilai ibadah cinta yang bernilai ibadah yang pertama pengertiannya cinta yang bernilai ibadah cinta yang bernilai ibadah adalah cinta kepada Allah yang mendorong seorang muslim tunduk pada Allah jadi cinta ini yang membuat seorang muslim tunduk pada Allah jadi untuk sujud karena cintanya pada Allah dia sujud untuk sholat untuk sholat karena cintanya pada Allah dia mau sholat itu namanya cinta bernilai ibadah ada disini kalau orang muslim cintanya bernilai ibadah mau disuruh sujud di depan kubur sebagai syarat harus permintaannya itu tergapulkan maka dia tetap mau sujud di hadapan kubur padahal sujud ini ibadah namun karena perasyarat itu dia penuh itu dia sujud di hadapan kubur karena ingin misalnya tadi penyakitnya cepat sembuh disuruh untuk penuhi nazar dulu nazarnya berupa tumbal paham tumbal ya tumbal biasanya berupa apa penyembelian apa keboh kambing kalau makin besar kayaknya itu permintaannya makin cepat terkabul tarulah kepala sabdi disyaratkan harus seperti itu makanya kalau dia itu cintanya kepada selain Allah maka dia akan penuhi itu namun kalau kita bahas ini orang muslim ya orang muslim berarti ini untuk ibadahnya dia punya cinta kepada Allah itu akan membuat dia semakin tunduk pada Allah Allah perintahkan apapun akan dia laksanakan ada yang halal dia ambil yang Allah itu haramkan dia tinggalkan mau dalam masalah jual beli mau dalam masalah ibadah mau dalam masalah ini masalah itu kalau Allah larang dia ma'anut pokoknya wah ini sudah Allah itu larang saya cinta pada Allah maka saya akan ma'anut pada perintah Allah nah sedangkan cinta yang kedua tadi apa cinta yang bukan ibadah disini ada macam-macam cinta yang bukan ibadah ini ada macam-macam yang pertama cinta secara tabiat contoh senang pada makanan minuman pakaian senang pada istri istri siapa? istri sendiri lah ini tabiat ini tabiat namanya ini kita nggak bahas wah saya cinta pada istri berarti musyik enggak itu cinta tabiat senang pada istri senang pada makanan itu tabiat wah saya senang makan bakso wah itu tabiat bukan wah kamu sudah cinta kepada selain Allah berarti cintamu harus pada Allah wah itu nggak masuk bahasan situ pak ini nggak masuk bahasan ibadah wah saya nggak tunduk sama bakso kok untuk dapatkan bakso saya nggak perlu sampai sujud-sucut gitu nggak nggak kan semua senang aja kan itu beda kan ada juga cinta cinta karena penghormatan yang kedua cinta karena penghormatan contoh cintanya anak pada orang tua cintanya anak pada orang tua contohnya lagi cintanya murid pada guru itu penghormatan maka selama disini bukan nurutin dalam ibadah yang keliru itu boleh anak patuh pada perintah orang tua ini sifatnya bukan nilai ibadah disini maksudnya secara murni tadi bukan seperti sujud bukan seperti sholat bukan namun ketika anak tersebut dia patuh pada orang tuanya maka maka sudah jadi ibadah tersendiri dia nurut mata pada orang tuanya berbakti pada orang tuanya sudah jadi ibadah tersendiri dia senangkan orang tua nurutin orang tua sudah jadi ibadah tersendiri terus yang ketiga ada cinta kasih sayang seperti cinta orang tua pada anak cinta orang tua pada anak cinta orang tua pada anak tidak boleh nurutin anak tidak boleh nurutin anak itu pada anak yang di haramkan anaknya senang mempelajari ini 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 ternyata yang dipelajari ini adalah ilmu yang bermasalah contoh ilmu yang bermasalah apa bapak wah itu tadi sudah disebut tuh anaknya senang mempelajari ya itu tadilah saya takut nanti masuk TV apalagi contohnya ha anaknya senang musik diturutin kemarin kita sudah bicara musik kan kemarin apa disebut musik itu kemarin alasan albasri ha ha sautu syaitan jibut suara syaitan sesolah fauzan mengatakan itu adalah musik atau nyanyian apalagi ngurutin anaknya apalagi ha joget-joget goyang-goyang bahkan tuh joget-joget goyang-goyang itu ada yang dikasih jadikan ibadah itu ibadahnya orang sufi ini itu selawatan itu sambil nari-nari ya mereka punya pakaian khusus seklana intinya gerok ya roh ketika itu ada yang bersulawat dia muter kalau nggak percaya cari di YouTube itu ada ya itu ada di YouTube itu ada baca selawat ini semua baca selawat yang ini penarinya ini lanang ini bukan wete ini lanang muter itu bisa muter satu jam loh saya bilang gini orangnya ini sudah kesurupan sebenarnya karena nggak mungkin itu orang muter seperti satu jam itu nggak pusing itu loh ya muter satu jam ini nggak berhenti dan itu dijadikan ibadah ini ini dijadikan ibadah nggak boleh kalau anak nurut diturutin dari masalah ini nggak boleh ya pokoknya kalau senang dengan yang haram-haram kemudian diturutin termasuk mempelajari ilmu juga salah satu ilmu yang tidak boleh dipelajari ini sudah diwanti-wanti oleh poro ulama yaitu ilmu filsafat ya ilmu apa filsafat karena kalau ilmu ini dipelajari lama-lama nanti menentang Allah itu lama-lama menentang Allah itu walaupun di kuliah itu ada seperti ini waktu itu saya juga ambil kuliah filsafat juga saya nggak mau menuruti kata dosennya itu saya cuma jawab saja pakai pelajaran agama aja ini tanya tentang tohid saya jawab tohid rububiyah uluhiyah asmawasifat men mau dapat kosong dapat ini nggak apa-apa ternyata dapat A juga gitu saya cuma jawab saya nggak mau baca buku saya jawab ngawur aja dia tanya tentang masalah ini saya jawab menurut saya saya jawab menurut agama kenapa kita punya prinsip sendiri kok saya nggak setuju dengan dia gimana dosennya mungkin dapat idea dari situ ternyata dapat A juga berarti nggak apa-apa mungkin dia punya pertemuan sendiri saya filsafatnya berbeda dengan dia gitu kalau filsafat Islam nanti masalah lagi beda pemikirannya beda lagi nanti bisa jadi liberal bisa jadi ini bisa jadi itu beda mendingan harus dipelajari sudah diingatkan oleh Pak Musyafi'i dan yang lainnya itu ilmu bahaya untuk dipelajari ini kalau anaknya itu senang mempelajari ini nggak diterutin apalagi ilmu yang nggak boleh dipelajari apa Pak Pak sihir jelas nggak ada universitasnya kan yang ada universitasnya ilmu apa bisa perempuan pelajari tapi nanti dia setelah lulus cuma untuk suaminya saja dia rias nah sepuluh masih umum apa nah ilmu seni tadi buat patung coba sama nggak boleh nurutin anak sama juga ada ilmu lagi satu yang nggak boleh dipelajari ilmu apa ilmu pajak ini nggak boleh dipelajari pajak itu nggak boleh dipelajari itu kenapa pajak nggak boleh kenapa diizinkan di zolimi nggak saya beli barang ini saya punya kepentingan saya mau beli di luar negeri saya mau bawa masuk ke Indonesia saya punya kepentingan mau beli mahal kena pajak nggak kena kan zolim nggak hak saya saya mau beli mahal kenapa urusan ini mau potong-potong pajak di Saudi mau beli barang mahal apapun itu nggak ada kena pajak loh barang masuk barang keluar nggak akan kena ya barang masuk barang keluar tuh nggak kena kalau diterapkan itu di negara kita itu 250 dolar sudah kena kasihan orang yang mau butuh beli barang dan dia cuma dapat dari luar negeri semacam itu potongnya mahal sekali makanya kalau di Saudi Arabia itu ini saking zolimnya pajak itu ya mobil Innova misalnya di sana nah di sana nggak ada Innova Avanza nggak ada Fortuner ini nggak ada memang di sana nggak ada mobil mobil seperti itu itu bisa separuh harga dari Indonesia yang produksi siapa? Indonesia yang produksi Indonesia bawa ke Saudi itu masih separuh harga dari sini murah di sana apa sebabnya di sini kok mahal? nggak gitu zolim nggak berarti? paling produksi Indonesia sendiri loh untuk Indonesia nggak mau dikasih murah bawa ke Saudi bebas pajak nggak ini nggak mahal-mahal makanya sana mobil Fortuner dikasih jadi mobil ngebut-ngebutan nggak ada dia mungkin ngebut-ngebutan setelah itu sholat ada tetap lah anak sana saking nakal-nakalnya Pak itu masih ngerti sholat loh itu saking nakal tetap masih masuk masjid kalau di sini nakal wah saking nakalnya itu saking nakalnya dia mau tawuran mau apa itu tetap kenal masjid kalau nggak percaya pergi ke sana itu lihat anak-anak itu dia mungkin pagi-pagi di sini pakai mobilnya gitu ya ngebut-ngebutkan pakai mobilnya itu sholat itu mereka itu main bola itu nggak pernah main itu pagi-pagi atau sore itu nggak pernah main itu setelah jam 11 malam sampai lanjut subuh main bal-balan itu sampai lanjut subuh sholat subuh terus tidur sampai nanti mau Jumatan Jumatan baru Jumatan sepenting kan sholat dia ya kan masih sadar sholat itu saking nakal walaupun nakal coba sholat tetap ingat loh nggak ada pajak itu ilmu yang nggak boleh pelajar itu ilmu zoling itu zolingnya orang sekarang itu saya mau jadi penulis sekarang ini ya sampai ada seorang penulis terkenal itu undur diri dari dunia penulisan itu ini karena kan pajak masa nulis seperti ini pajaknya tinggi sekali emangnya punya peran serta untuk nulis sampai mau potong-potong orang nulis tuh mikir itu curahkan pikiran dia lembur malam-malam sampai tengah malam itu mikir seperti itu eh dipotong potong besar emangnya punya peran serta apa gitu iya kan punya peran serta apa namun tetap wajib bayar pajak walaupun seperti itu terus atau bayar 24 atau 2 apa itu ayo ayo surat atau bayar 24 yang artinya katakanlah jika bapak-bapak anak-anak saudara-saudara istri-istri kaum keluarga kalian harta kekayaan yang kalian usahakan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya dan berjiah di jalannya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasih nah tadi ada tambahan dulu cinta-cinta yang tidak bernilai ibadah ada satu lagi cinta persahabatan cinta persahabatan ya ini bukan pacaran disini persahabatan dengan teman seperti itu itu cinta yang boleh yang penting gak nurut-nurut teman temannya jaluk rokok dinai rokok itu namanya nurut teman seperti itu jadi budaknya teman berarti ya para perokok kan itu persahabatan luar biasa para perokok gitu ya ini cuma punya rokok yang situ punya korek dikasih oh ini ada saya korek ini koreknya dibawa pergi gitu dia biasa-biasa saja gitu ya biasa-biasa aja kan gak protes kan wah itu teman saya gak apa-apa mas seperti saya protes gitu enggak kan gak protes kan paling besoknya datang eh ini kayaknya korek saya itu oh maaf saya lupa persahabatan luar biasa sama para perokok gitu Masya Allah saling mendukung dalam apa ini berarti saling mendukung dalam apa berarti dalam maksiat kan berarti kan iya berarti persahabatan mendukung dalam maksiat iya saya angkat dulu abis itu saya jatuhkan gitu lho pak hahaha itu persahabatan luar biasa itu iya saya puji dulu lah biar terangkat dulu disanjung dulu abis itu perok iya 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 persahabatan gak bisa lindungi dalam maksiat gua kalo sudah berarti ini maaf saya itu gak ngerokok korek wah gak ada korek pak kan itu persahabatan luar biasa sekali kalo mereka itu saling menolong itu oh pengen ini ini ambil rokok saya saja ini satu gratis gak gratis insya Allah seperti itu dukung dalam maksiat berarti nah sekarang disini lihat untuk urusan-urusan dunia disebutkan oleh Allah surat atabaya 24 ada situ wa inkana abha'ukum walaupun bapak kalian abuna'ukum anak-anak kalian ikhwanukum ikhwanukum saudara-saudara kalian wa aswajukum istri-istri kalian disebut aswaj kan berarti istri-istri kalian kan berarti lebih daripada satu kan iya wa asyiratukum dan juga keluarga kalian wa amwalun dan juga harta kalian terus dikatakan wa amwalun kekayaan kalian yang ikhtaraftumuha yang kalian usahakan wa tijaratan taksyawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya wa masakinutardownaha dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi dan itu itu semua tadi yang disebutkan itu lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya wa jihadin fisabili lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu biambrik maka tunggulah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik tunggulah sampai datang keputusan Allah Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik nah kalian disini jangan pentingkan dunia-dunia tadi walaupun itu ada orang tua walaupun itu dengan anak walaupun itu dengan teman walaupun itu dengan istri dengan saudara-saudara dengan keluarga dengan bisnis dengan dagang dengan harta dengan rumah lebih dipentingkan daripada Allah dan rasulnya wah saya mau pentingkan dulu tanda kalau mau pentingkan urusan-urusan dunia maka dia tidak mikir halal dan haram ya dia tidak memiliki halal dan haram pokoknya semua segala hal itu ditempuh disikat semua ini mau halal mau haram pokoknya saya dapat sama seperti yang kemarin kita bahas harta dan kesembuhan kemarin mau cara apapun pokoknya saya penuhin saya pengen sukih caranya bagaimanapun wah saya datang ke petilasan ini saya datang ke kuburan ini saya datang ke gunung ini pokoknya diturutin sepertinya apa? sukih dia pentingkan itu berarti dia sudah mengalahkan cinta pada Allah dia sudah mengalahkan cinta kepada Allah lebih dahulukan dunia sama dengan anak juga tadi sudah kita sebutkan nurutin anak sama dengan orang tua juga kalau orang tua minta yang kelihatan gak boleh diturutin dinasehatin sama juga dengan keluarga keluarga maksa kita untuk lakukan sesuatu yang haram gak diturutin dahulukan cinta kepada Allah ada kisah seorang anak ini seorang anak namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ibunya itu tidak senang dia itu masuk Islam tidak senang dia itu masuk masuk Islam maka ketika itu ibunya ini mogok makan maka kebiasaan mogok makan itu di Indonesia itu ini sebenarnya ngikut orang-orang musyrik dahulu itu orang musyrik itu kalau ngambek itu gak diturutin sesuatu sama seperti buru-buru di Indonesia kan gak turutin sesuatu akhirnya apa? mogok kerja mogok makan mogok itu pokoknya orang-orang jahiliyah dulu dipakai saat ini dia itu mogok makan gak mau makan sampai nantinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam saya mau makan kalau kamu masuk Islam terlebih dahulu saat jawabnya kayak begini silahkan mak kamu seperti itu saya tetap akan mempertahankan agama saya walaupun nyawamu itu 100 walaupun nyawamu itu 100 tau maksudnya nyawa 100 kamu sekarang gak makan mati terus datang nyawa baru lagi mati lagi datang nyawa baru lagi mati lagi saya gak akan pernah masuk keluar dari agama saya masuk dalam agamamu gak pernah saya tetap akan mempertahankan Islam namun tetap Allah perintahkan si Sa'ad ini untuk berbuat baik pada orang tuanya namun untuk urusan nurut dalam masalah agama tidak untuk nurut dalam masalah agama itu tidak untuk manut itu ikut agamanya tidak dia tetap mempertahankan apa Islam ya ini Sa'ad ini coba kalau lihat anak-anak sekarang bagaimana bisa seperti nurut atau enggak nurut saat enggak mau punya nyawa 100 saya gak akan peduli namun untuk urusan yang lainnya ibunya suruh apapun dia nurut untuk urusan ini saya enggak dia tetap mempertahankan ini iman ini tanda bahwasanya iman ini lebih mesti lebih dipentingkan daripada nurut orang tua kalau ketika itu bertentangan namun kalau bisa kita itu ngajak orang tua sekalian seperti tadi Sa'ad sambil ngajak orang tuanya Abu Hurairah terus mendoakan orang tuanya untuk masuk Islam ya Abu Hurairah tetap ngajak terus sampai minta doa pada Nabi Nabi SAW doakan itu ibu saya biar masuk Islam akhirnya ibunya itu masuk masuk Islam dia datang kepada Rasulullah SAW ngotok-ngotok Rasulullah SAW wah Rasulullah SAW punya kabar gembira ibu saya itu sudah masuk Islam sebelumnya minta doa dari Rasulullah SAW lebih penting kan disini ibunya diajak untuk masuk Islam tidak nurut pada ibunya tadi tidak nurut pada agama ibunya terus Anas menuturkan Anas radiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda la yuminu ahadukum khatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajama'in salah seorang diantara kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna sebelum menjadikan diriku lebih dicintainya daripada anaknya orang tuanya dan seluruh manusia berarti kesimpulannya dari hadis ini cinta pada Rasul sekarang cinta pada Rasul lebih diutamakan daripada cinta pada anak orang tua dan manusia lainnya cinta pada Rasul lebih dipentingkan daripada cinta pada anak orang tua dan manusia seluruhnya Rasul suruh seperti ini manut pada Rasul Rasul larang seperti ini manut juga pada Rasul ada bapak-bapak sekalian dalam Al-Quran tidak ada larangannya dalam Al-Quran itu tidak ada larangannya namun dalam hadis itu ada tugas kita jadi tiang muslim yang disebut dalam Al-Quran larangan dalam Al-Quran itu kita ikuti yang ada dalam hadis juga kita ikuti tidak hanya berpatokan pada Al-Quran saja karena sebagian kalangan itu punya prinsip yang ada pada Al-Quran saja saya nurut kalau Nabi SAW sebutkan larangan tidak mau diikuti maka ada yang punya alasan anjing itu halal lihat ya yang punya alasan anjing itu halal dikarenakan tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran maka dia buat kontradiksi dia katakan ini bertentangan Al-Quran dan hadis hadis ditolak ini enggak benar kalau tidak ada dalam Al-Quran pakai hadis hadis kita pakai sama rincian sholat itu tidak ada dalam Al-Quran maaf tidak ada dalam Al-Quran rincian sholat kita itu mau sujud dengan tujuh anggota tubuh tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis disebutkan dalam apa hadis aku diperintah kata Nabi SAW sujud pada tujuh anggota tubuh kening dengan hidung dua telapak tangan dua lutut dua ujung kaki perintahnya dalam apa hadis hadis manut berarti enggak boleh pakai alasan wah saya enggak mau nurut pada hadis kalau enggak mau nurut pada hadis enggak bisa sholat enggak mau nurut pada hadis nanti akhirnya tidak bisa sholat maka tetap hadis itu diikuti maka tadi untuk masalah anjing misalnya Al-Quran tidak sebutkan hadis sebutkan berarti hadis itu diikuti apa yang dikatakan dalam hadis tentang masalah pengaraman anjing itu bisa pada dalil tentang larangan memakan hewan buas dimana hewan buas ini bertaring kemudian Imam Bukhari dan Muslim Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas Nabi bersabda salasul mankuna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu wa habba ilaihi mimma siwahuma wa ayuhid bal mara ala yuhid bal mara ala yuhid bal mara ala yuhid buhu ilallah wa ayyakrahu ayya'udha fil kufri ada tiga perkara jika perkara-perkara itu terdapat dalam diri seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya rasa iman tiga perkara itu adalah mencintai Allah dan rasulnya melebihi yang selain keduanya mencintai seseorang semata-mata karena Allah dan tidak menyukai untuk kembali kepada kekafiran dan setelah diselamatkan Allah darinya sebagaimana dirinya tidak menyukai sekiranya dijebloskan dalam meragam berarti ada tiga perkara yang membuat kita itu merasakan manisnya iman ini catat penting ini Bapak Bapak berikan nomor disitu satu mencintai Allah dan rasulnya mencintai Allah dan rasulnya melebihi yang lainnya ini tadi apa judulnya tadi merasakan manisnya iman berarti iman itu ada manisnya ada kenikmatannya ya iman itu ada manisnya ada kenikmatannya yang pertama mencintai Allah dan rasulnya lebih daripada selainnya daripada tadi anak daripada orang tua daripada istri daripada saudara daripada harta daripada kekayaan daripada bisnis daripada rumah dia lebih pentingkan cinta pada Allah dan rasulnya yang kedua apa yang kedua bahasa Arabnya disini ayakunallah wa rasul ahabu ilaihmi masiwahuma wa ayuhibbul mara wa yuhibbal mara la yuhibbuhu illa lillah mencintai yang lainnya karena Allah mencintai yang lainnya karena Allah ya mencintai yang lainnya karena Allah berarti dia pakai standar ketakwaan ah ini bukan karena teman saya itu suki saya temanan dengan orang suki bukan lihat akhlaknya bagus wah ini akhlaknya bagus saya juga pengen bagus seperti dia dia teman ya itu namanya mencintainya itu standarnya karena Allah beda kalau standarnya itu dunia dia nggak punya maka saya jauh dari dia dia nggak punya harta saya tinggalkan dia yang ketiga apa tidak senang kembali lagi dalam kekufuran dan kemaksiatan tidak senang kembali lagi dalam kekufuran dan kemaksiatan alias apa bapak tobat tobat berarti nggak pingin balik-balik lagi dulu itu selingkuh yang selingkuhan yang mobil lagi mas gimana kabarnya oh saya nggak mau balik lagi sama kamu saya tobat ya dulu punya mantan pacar ya dulu punya mantan pacar kalau memang mau tobat nggak hubungan-hubungan lagi orang disimpan nomornya orang teman yang facebook orang duwewe aneh dibusak kb mana biang keladi nanti itu biang masalah wah ini orang nomornya coba takbil ya ya tanya dulu kabarnya gimana dik kabarnya dik misalnya anak piro si senang ngurah koraku wah senang ngurah ya Allah ngungkit-ngungkit lagi kan berarti ingin balik lagi tanda dia rasakan lezatnya iman nggak mau balik-balik lagi kepada maksiatnya dahulu nggak mau balik-balik lagi kepada kekufurannya dahulu kata Nabi SAW disini sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia juga dari neraka ya nggak senang balik lagi ya ini makanya yang masa-masa lalu kalau ingin ditinggalkan tinggalkan benar-benar tinggalkan semua pekerjaan yang haram dia tinggalkan kalau bisa pindah tempat pindah tempat tadi punya mantan maksiatnya tadi dia tinggalkan nggak perlu ngungkit-ngkit lagi karena ada yang tanya ke saya Ustadz gimana Ustadz ini yang dulu pacar lama ini dihubungi-hubungi saya lagi lewat Facebook nggak boleh mbak seperti itu nggak boleh lagi nggak boleh ngungkit-ngungkit lagi ya jadi unfriend di blog ngapain dengan dia om saya sudah punya istri sudah punya anak nggak boleh balik-balik lagi terus dalam riwayat lain dalam riwayat hadis yang lain dikatakan seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai ya seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman kalau di atas tadi seorang tidak akan mendapatkan manisnya rasa iman terus Ibnu Jari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia mengatakan ya dibaca langsung barang siapa cinta barang siapa cinta dan benci kan hanya karena Allah berteman dan memusuhi karena Allah sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu seorang hamba tidak akan bisa merasakan dan kenikmatan iman walaupun banyak melakukan sholat dan puasa sampai dirinya berbuat demikian sampai dirinya berbuat demikian berarti apa dia cinta dan benci hanya karena Allah itu baru dia rasakan manisnya iman ya bukan dengan sholatnya saja bukan dengan puasanya saja namun ada dasar dia itu berteman dan dia mendahulukan cinta kepada Allah daripada dunianya itu baru dia akan mendapatkan manisnya iman terus sungguh kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandaskan kepada kepentingan dunia betul gak ini? persahabatan hanya dilandaskan kepada kepentingan dunia betul terus persahabatan? persahabatan yang demikian itu tidaklah bermanfaat bagi mereka nah terus tentang firman Allah dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maknanya adalah kasih sayang cinta tidak ada bermanfaat lagi nanti di akhirat kecuali cinta yang didasarkan karena cinta pada Allah kandungan bab kandungan bab 1. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 165 2. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 24 4. Tadi sudah disebutkan cintanya murni pada Allah cintanya 50-50 cintanya orang musyri yang Al-Baqarah tadi Al-Baqarah itu nama lain surat apa? Al-Baqarah tawbah 3. Tiga 3. Kewajiban untuk lebih mencintai Rasulullah s.a.w. daripada diri sendiri, keluarga, dan harta benda cinta Rasul lebih dahulukan daripada diri sendiri, keluarga, dan harta benda contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan 4. 4. Pernyataan tidak beriman dalam hadis diatas bukan berarti keluar dari Islam tetapi keimanannya kurang sempurna nah, tadi dikatakan tidak beriman kan? tidak beriman seorang yang dikatakan tidak beriman 5. Iman memiliki rasa manis akan tetapi ada orang yang bisa merasakannya dan ada pula orang yang tidak bisa merasakannya iman memiliki rasa apa? manis ada yang orang rasa nikmat ketika berada atas iman 6. Dia rasakan tenang sekali kalau dia maksiat dia gelisat terus iya kan? iya gelisat terus walaupun mungkin dia dengan selingkuhannya ini dia dapat nikmat itu nikmat sesaat setelah itu dia dihantui tuh galau ini wah dikejar-kejar nanti ketahuan bagaimana orang maksiat seperti itu yang enggak enam 6. Ada empat amalan hati sehingga seseorang bisa meraih kemenangan dari Allah dan merasakan kenikmatan iman nah itu yang tadi dia sebutkan dalam hadis terakhir dari penujari terus 7 7. Sahabat memahami realita yang terjadi di mana persahabatan yang ada pada umumnya hanya dilandasi oleh kepentingan duniawi harusnya dilandasi apa tadi? takwa, dilandasi iman terus yang ke delapan 8. Tafsir firman Allah dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali berarti disini kesimpulannya tadi kalau untuk berteman itu harus dilandasan takwa iman berarti kalau berteman dengan non muslim bagaimana? berteman loh jadikan sohib konco dekat boleh enggak? enggak boleh apa standarnya kalau gitu kalau dengan dia? cukup untuk urusan dunia saja nah dia punya barang saya beli boleh berbisnis dengan dia dia punya sesuatu saya minta bantu dia bisa namun kalau untuk jadi teman dekat enggak boleh ya berteman biasa saja ini karena teman satu kelas wah ini karena teman satu kantor ya sudah data berbuat baik seperti itu ada snack dibagi ada makanan itu dibagi tetap dia boleh dibagi hatta sampai yang kita bahas tentang masalah kurban kemarin yang telah kita bahas boleh jatah kurban itu diserahkan pada non muslim kita buat baik pada orang tetap buat baik namun kalau dijadikan teman dekat teman curhat jalan barang enggak bisa ya ini masalah iman kita pentingkan terus yang ke sembilan sembilan diantara orang musyrik ada yang sangat mencintai Allah dia orang musyrik itu cintanya pada Allah ada cintanya pada selain Allah juga ada cintanya tadi apa maksudnya? terbagi? dua terus puluh sepuluh ancaman bagi orang yang menjadikan delapan perkara duniawi diatas lebih dicintainya daripada agamanya itu apa tadi? bapak anak saudara istri keluarga harta perniagaan rumah pasal apa tau? nah itu di surat at-tabai 24 delapan ini jangan didahulukan daripada Allah tetap kalau itu bertentangan menandaulukan cinta pada Allah dan Rasulullah daripada delapan hal tadi terus sebelas barang siapa yang memuja selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah maka itulah perbuatan syirik akbar nah ini tentang memuja selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah dengan kubur dia itu cintanya sangat-sangat cinta sama cintanya seperti cinta Allah maka dia berarti sudah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar ada pertanyaan? ya satu dua terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan tentang di busun ada tarikan untuk wayangan untuk mapar tunggak memudahkan busun semua masyarakat besar kecil harus paket dana untuk wayangan itu sebaiknya bagaimana pak sudah ngikut saja seperti tadi saya bayar pajak ngikut saja namun hatinya orang rimah gimana sudah jadi aturan? ya satu laki pak pak orang memakai susu seperti mas itu apa? apa tujuan susu? mas untuk untuk yang dipakai mas itu kalau meninggal itu apakah harus di cabut? cabut pak pak susu apa tujuannya? untuk mas untuk mas oh kayaknya ditambah mas enggak 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 mesti dicabut seperti itu tidak mesti dicabut enggak 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 dua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terakhirnya apa tidak akan memberikan kemudian kepada orang-orang fasik mohon kegelasan orang-orang fasik itu fasik kalau disilahkan dengan fasik itu sudah keluar dari ketaatan kenapa disebut fasik? dia mendahulukan cinta pada dunia yang delapan tadi dibandingkan cinta pada Allah kalau gara-gara anak gara-gara nurut harta gara-gara nurut dunia kok sampai meninggalkan sholat ya dihukumi fasik jadi fasik pengertian fasik fasik itu punya pengertian melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil rokok dosa besar apa dosa kecil? kalau rokok diteruskan walaupun tidak dikatakan kecil berarti fasik iya numpuk jelas numpuk berarti jadi besar taruhlah kita kecil saja ya kecil berarti nanti jadi besar sebut fasik nggak? fasik fasik nggak? fasik 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 itu boleh nggak orang fasik jadi imam? nggak boleh coba berani nggak ngomong nggak boleh? boleh berarti orang bermasalah jadi imam ini jadi pengertian fasik itu melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil sebut fasik iya saya nggak sebut ini kan fasik loh tadi saya nggak sebut loh iya iya karena kita lihat bagaimana solusinya ustaz karena tidak usah menamping teman-teman ini semuanya kayak gitu sudah kajian ini di ustaz masih segitu begitu iya mudah-mudahan dapat Taufiklan Hidayah biar tahu nanti malam kemis itu disampaikan mudah-mudahan dapat Taufiklan Hidayah maksudnya nggak kewes guru ngomong terus doa kewes gimana lagi itu kan urusan kamu ya langsung mohon pak ya mohon apa ini kami mau sampaikan bagaimana kamu ada suatu masjid yang takdirnya ini ya biasa petan imam tapi dia itu sendiri adalah pawang cadil wak bagaimana bagi jamaah kalau mau berdudur ataupun juga memberikan sarai itu tidak ada kalau saya sendiri ya ini ini saya ya saya nggak mau makmung di belakang dia kalau saya cari musid lain kemudian yang kedua ada kebiasaan masyarakat yang sering nadar nadarnya ini hampir tiap tahun yaitu setiap kali ada sedikit kebahagiaan ataupun apa dia selalu nadar nadarnya ini adalah nanti kalau makanya anaknya sakit nanti kalau kamu sembuh saya Hai ah nyawir tadi itu Nasr tidak boleh untuk tujuannya maksiat tidak boleh wujudnya untuk mewujudkan maksiat enggak boleh ya tadi berarti kalau anaknya sembuh nanti dia nyawir kan berarti enggak boleh ya enggak boleh menghasilkan itu dalam maksiat tidak boleh cuma ketaatan trinitas itu kita mengakui bapak putrah roh kudus 9 Ustadz itu pelajari baik-baik bapak putra roh kudus itu Sinten bapak putra roh kudus itu Nabi Isa dijadikan bagian dari yang tiga bapak putra roh kudus dia enggak pernah tinggal di Nasrani sih bapak putra roh kudus apa keyakinannya saya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan sebagai putra berarti anak sebagai roh kudus berarti seperti Jibril nyampaikan wahyu tiga terus rangkap kalau trinitas pada rububia ulih asma sifat enggak seperti itu kurang paham cuma bisa sama fitnah enggak belajar enggak mau kaji enggak mau buka-buka buku cuma sebar fitnah aja suruh banyak belajar baca buku saya yakin itu referensinya kurang enggak berarti mau cepat baju enggak berarti sampai pusat ke bawah enggak dan itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Salam karena berkah hujan yang baru dikitakan oleh Allah Subhanallah dari langit Hah kerasulah kan ini karena enggak pernah lihat hujan enggak seperti kita kita itu bulak balik hujan turun-turun Iya orang Arab itu satu tahun itu baru merasakan hujan satu kali loh biasa saja kan dengan hujan kan orang Arab itu ya saya jelaskan ya orang Arab orang Arab itu hujan satu tahun itu baru satu kali turun saya satu kali itu baru rasakan hujan sekali di sana selama saya belajar itu baru rasakan hujan sekali langsung sekolah libur Raja turunkan ini keputusan untuk sekolah besok libur soalnya jalan-jalan banjir padahal hujannya baru hujan gerimis kalau saya bilang itu hujan enggak jelas saya bilang baru hujan gerimis sekali jalan-jalan banjir soalnya enggak ada selokan untuk nampung air air tergenang di jalan mereka enggak pernah mikir selokan ngapain mikir selokan enggak pernah hujan maka kalau hujan turun kita cuma berharap Ya Allah benar-benar besok itu libur ya itu bisa saja namun kita akan jadi hal yang biasa kan kalau yang biasa boleh demikian yang kita bahas kita cukupkan kita tutup kalian doa ke beratul majelis jangan lupa setelah ini salat isyrok kali haraka subhanakallahumma bihamdika insyaudhu Allah ilaih la anta stafil kawati bulaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati